Penyidik Direktorat Jenderal Pajakan Wil Jawa Timur melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus tindak pidana pajak ke Kejaksaan Negeri Surabaya. Dalam melakukan tindak pidana pajak ini, kedua tersangka menggunakan modus yang berbeda dan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara senilai miliaran rupiah. Kedua tersangka ini masing-masing RF selaku Direktur PT RPP dan tersangka TS selaku Direktur PT BKM. Keduanya diserahkan oleh Penyidik Direktorat Jenderal Pajakan Wil Jawa Timur bersama berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya. Dalam melakukan tindak pidana pajak ini, kedua tersangka menggunakan modus yang berbeda dan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara senilai miliaran rupiah. Untuk tersangka RF sengaja tidak menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN yang telah dipungut pada kurun waktu 2011 sampai 2012. Perbuatannya menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar 3 miliar rupiah lebih. Sedangkan tersangka TS menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap pada tahun 2014 sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah lebih. Adalah menerbitkan faktur tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya, itu kasus yang satu. Kalau yang beradaan itu dia benar-benar menjual, tetapi menggunakan PPN. PPN yang harus disetor ke negara nggak disetortan, gitu. Sementara itu tersangka RF dan TS ini merupakan pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa yang badan usahanya berada di Surabaya.